Dan mereka terus terang sudah memiliki pemahaman yang berbeda diantaranya Jadi orang-orang yang keluar itu memiliki pemahaman yang berbeda diantaranya ada empat Satu, membolehkan makmum di belakang orang yang bukan jamaah Kalau kita balik berarti golongan ini tidak membolehkan makmum di luar jamaah Dua, membolehkan nikah dengan orang luar jamaah Kalau kita balik berarti golongan ini tidak memperbolehkan menikah dengan orang luar jamaah Bahkan dihukumi zina C, walaupun bukan jamaah tetap dapat warisan setara faroid Berarti golongan ini ada di balik Berarti golongan ini orang yang tidak jamaah tidak akan mendapatkan faroid Sudah jelas, sering dianggap kafir Kemudian yang T, yang terakhir jamaah bagian dari mu'amalah bukan akidah Berarti golongan ini menganggap bahwa sebuah perkumpulan jamaah Perkumpulan yang beramir, bertuah dan berbeda dimasukkan dalam akidah Padahal ma'ruf akidah itu, lukun iman, lukun isam itu ada Sudah jelas Berarti tiga empat poin ini yang menurut pandangan cukam adalah berselisih dengan pemahamannya Wa ulaikahumul muslihun Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah waqafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi al-mustafa Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Assalamualaikum wa sallam wa ala adihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi asalin ila yaumiddin amma ba'ad Masyadu an muslimin Hafizhaqumullahu ta'ala Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Di kesempatan bagi yang cerah hari ini Alhamdulillah kita masih diberikan keniamatan hidayatul islam Keniamatan kehidayatul iman Keniamatan sihat walafiat aman Fi amanillah wa fi barakatillah Dan tetap semangat Ya muruna bil ma'ruf wa yan hauna anil mungkar Wa ulaikahumul muflihun Membuka akal sihat, membuka akal waras Membuka akal selamat saudara tua kita Agar tercerahkan Agar mendapatkan penjelasan Mendapatkan keterangan Mungkin melalui salah satu channel kami Yaitu ribat akhli salim Maishul muslimin Hafizhaqumullahu ta'ala Pada kesempatan hari ini Saya ingin membacakan Saya ingin menyampaikan Dan mungkin sedikit kita berikan komentar-komentar Sedikit tentang hasil notulen bulan Juni 2022 Apa notulen-notulen adalah nasihat yang tidak tertulis secara maktub Atau nasihat atau perintah atau sembaran Yang tidak tertulis dalam teks Yaitu biasa disampaikan secara Tergantung para penerimanya Para pendamping atau para penerima Saat itu misal Di daerah kan memberangkatkan tiga orang Kediri Untuk menerima teksnya Untuk menerima perintah bulan itu Lalu ada yang teramah-teramah itu Kemudian tergantung kemampuan SDM Para pendengarnya Sehingga ditulis, rapi Kemudian disampaikan kepada jamaknya Itu namanya notulen Kita baca dan kita tanggapi Ringan saja Tidak usah terpeda Karena ini sudah banyak masalahnya Oke kita baca Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Asyadu'allah idahadullah Asyadu'allah Muhammad dan Rasulullah Assalamualaikum Wa ala alihi wa ashabihi Amma ba'd Kronologi 30 poin Pembeda antara Paham jamaah Dan tidak Paham jamaah Oleh Haji Haryono Jadi kronologinya Ini Pusat membuat kronologi Karena Gini Karena ada sebagian jokam Sebagian jamaah jokam itu Menilai Menilai Pergerakan hidrah Menilai Kawan-kawan hidrah ini Adalah karena Sebuah kesalahan Siasah Kesalahan Apa Kesalahan dalam Kepengaturan Tesoruf Dalam kesiasah Atau kepengaturan jokam Sehingga Banyaklah Kawan-kawan hidrah Ini orang-orang Yang biasanya Masih tersangkut Syubahat Ada Jadi memang Ada modelnya Orang yang Masih tersangkut Syubahat Dengan pokoknya Ini jalan tunggal Pokoknya Ini jalan tunggal Sebenarnya Ulama itu Benar Tapi ini Ini ambilnya Yang salah Tapi masih Ini tetap Jalan tunggal Itu ada Itu banyak Kita temui Terutama para Membalik-membalik lama Atau Membalik-membalik lama Kemudian dia Cinta ilmu Itu Lama untuk Membuka masalah itu Maka kita Maka pusat Membuat bantahan Membuat pelurusan Membuat Tabayun Setelahnya Biar jamaah-jamaah Model seperti ini Biar Faham Pendahuluan 30 poin Pemanggaran Sudah disampaikan Pada bulan Januari 2019 Dan diulang lagi Pada bulan Januari 2020 Jadi memang Ada 30 poin Pembeda antara Yang sudah hijrah Dan masih di dalam Dua Kronologi Perlu disampaikan Supaya jamaah Paham Dengan apa yang terjadi Dan langkah-langkah Yang telah Diambil keimaman Untuk menangani Masalah ini Ya bener Jadi memang Ini digunakan Khususnya Pada orang-orang Yang memang Masih Menilai ini Bahwa sebuah Kesalahan Kepengaturan Salah Bapak Imam Salah Amiri Tapi tetap Meyakini bahwa Jamaah ini Paling pol Jamaah ini Ada satu-satunya Jalan tunggal Masuk surga Samar Hinderaka Dan itu banyak Kawan-kawan Yang bunuhan Itu ada Wah Kalau kayak Anggel Mas Mas Kuatnya Di dalam Subahat Bulabali Ada yang mengatakan Pernah mengomongkan Saya itu Masalahnya Ikhwan itu Enggak sabar Padahal kan Kuduni Amir itu Kuduni Sabar Ikhwan ini Kurang sabar Misalnya Pas membicarakan Saya Berarti Ada model Seperti itu Tahap Satu Mereka pulang Tahun 2008 Seingat saya Tahun 2010 Ya Seingat saya Tahun 2010 Bukan 2008 Ini salah Ini Perlisannya Seingat saya Tahun 2010 Karena Saya 2008 Itu Belum Masuk Kuliah Saya Kuliahnya Tahun 2009 Belika Belum Pulang Kemudian Di Pertengahan Saya Kuliah Melika Baru Pulang Atau Beliau Baru Pulang 2010 Insya Allah Kalau 2008 Saya Masih Masih Ikut Lomba MTK 2008 Saya Ikut MTK Jawa Tengah Saat Itu Belum Belum Ada Belum 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 Pulang Insya Allah Beliau 2010 Yang Benar Ini Kemudian Membuat Acara Penderesan Untuk Paku Bumi Dari Tahun 2010 Sampai Dengan 2012 Ya Dengan Materi Tauhid Miasar Dan Lain Lain Dengan Jadwal Empat Hari Sebelum Dan Sesudah Acara Daerahan Dengan Memasukkan Faham Faham Yang Berbeda Dengan Kemangkulan Dari Bapak Enhan Rasan Sehingga Sering Terjadi Perdebatan Sengit Pada Acara Tersebut Usaha Mereka Kakal Jadi Katanya Dalam Surat Ini Lalu Para Masayih Menambah Keilmuan Yaitu Di kalangan Ulama Pusat Dia Memberikan Pemateri Yaitu Tauhid Miasar Tauhid Yang Paling Mudah Tauhid Yang Sistematis Tauhid Yang Banyak Kulasuh Kulasuh Saja Jadi Kalau Dengan Belajar Tauhid Miasar Itu Disini Saya Ajarkan Remaja Jadi Disini Saya Ajarkan Remaja Remaja Masjid Ada Dua Remaja Masjid Hatam Yang Kemarin Di Galangan Para Takmir Ikatan Takmir Masjid Di Sekarang Luar Ada Sembilan Masjid Hatam Alhamdulillah Sampai Hatam Kemarin Setahun Tauhid Miasar Itu Tauhid Yang Paling Mudah Orang Awam Mudah Mempelajarinya Karena Hanya Kulasuh Secara Detail Penjabaran Tidak Ada Hanya Kulasuh Misalnya Tauhid Dibagi Ini Macam Menafik Menawak Kidul Islam Konsekuensi Terhadap Syahadat Langsung Poin Poin Itu Saja Di Kalangan Baku Bumi Katanya Di Kalangan Ulama Pusat Sudah Menjadi Sebuah Perdebatan Sengit Katanya Perdebatan Sengit Karena Memang Berangkatnya Bukan Menerima Ilmu Namun Banyak Pada Ingin Membantah Ingin Mencari Pembenaran Tapi Katanya Usaha Itu Gagal Kemudian Mereka Berstatement Bagi Seorang Yang Melaksanakan Rukun Islam Walaupun Tidak Jamaah Ada Harapan Masuk Surga La Islam Dabil Jamaah Dihartikan Tidak Sempurna Padah Yang Padahal Yang Mereka Ulama Tiga Yang Keluar Dari Mekah Itu Yang Lulus Dari Mekah Itu Dikatakan Sudah Menyimpang Karena Mengatakan Bahwa Orang Selain Jamaah Masih Berkesempatan Mendapatkan Surga Orang Selain Jamaah Menurut Pemahaman Jokam Jamaah Jokam Tidak Walaupun Sholat Tidak Akan Masuk Surga Tetap Masuk Raka Kemudian Hal Hal ini Dilaporkan Kepada Keimaman Dan Ditabayun Tapi Mereka Tidak Mengakui Dan Berani Bersumpah Padahal Dari Keimaman Tidak Menyuruh Bersumpah Keimaman Belum Mengambil Langkah Tapi Kegiatan Mereka Dipantau Loh Alam Ya Sumpah Insyaallah Para Ulama Itu Lebih Tahu Lebih Tahu Bagaimana Dia Bersumpah Bagaimana Dia Berjanji Tiga Ulama Loh Bukan Satu Ulama Ini Tiga Ulama Loh Ini Yang Sama Sama Netaben Ini Adalah Ilmunya Di Atas Rata Untuk Kemampuan Jamaah Maksudnya Untuk Kalangan Jamaah Tahap Dua Karena Usahanya Dipenderesan Paku Bumi Gagal Maka Mereka Usul Untuk Membuat GU Generasi Ulama Dari 50 GU Yang Mereka Pengaruhi Yang Tidak Terpengaruh Dan Tetap Paham Jamaah Tinggal Mereka Mengusulkan Program Pembinaan Tahfid Quran Mengadakan Halako Dan Penrobosan Tahfid Quran Kedaerah Daerah Dan Memasukkan Pemahaman Mereka Kepada Peserta Dan Pembinaan Dan Pembinaannya Dan Mereka Berhasil Alhamdulillah Saat Itu Kemudian Banyak Tahfid 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 Orang Diajak Mendekat Pada Quran Apa Sesalahnya Untuk Orang Mendekat Kepada Quran Apa Sesalahnya Membuat Halako Halako Lalu Ini Menjadi Sebuah Malmum Tercelah Karena Akan Memasukkan Pemahaman Yang Berlawanan Di Dalam Jamaah Ini Artinya Pemahaman Yang Tidak Sesuai Pemahaman Jamaah Menurut Mereka Kemudian Mereka Membangun Statement Bahwa Lima Bab Yang Disampaikan Oleh Bapak Nur Hasan Itu Sangat Bagus Tapi Dengan Untuk Bisa Masuk Surga Selamat Dari Neraka Yaitu Ngaji Dan Mengamal Saja Dan Memangkan Seperti Itu Seperti Itu Tolak Bula Ilmi Kemudian Mengamalkan Amalia Dipraktekan Kemudian Menurut Mereka Sambung Jamaah Itu Tidak Wajib Yang Wajib Adalah Tolak Bula Ilmi Padahal Sambung Itu Merupakan Apa Itu Merup Padahal Sambung Jamaah Itu Merupakan Sambung Antara Keimaman Dan Jamaah Walaupun Ngantuk Walaupun Ngantuk Habis Tekol Hadir Ditanya Tetap Lima Jawabannya Kemudian Lima Infak Persenan Memberatkan Jamaah Padahal Dengan Adanya Infak Persenan Menunjukkan Kekuatan Asli Jamaah Yang Mampu Dengan Yang Tidak Mampu Sama-sama Perusaha Untuk Infak Sesuai Kemampuannya Jadi Infak Persenan Itu Ditegur Bahkan Sampai Dihukumi Bid A Mereka Membantah Mereka Ini Jokam Membantah Bahwasanya Infak Persenan Untuk Mengangkat Yang Tidak Mampu Dan Mampu Biar Sama-sama Bisa Persenan Yang Tidak Mampu Itu Dibantu Dalam Syariat Itu Yang Tidak Mampu Dibantu Yang Mampu Membantu Yang Tidak Mampu Dibantu Yang Mampu Membantu Kemudian Saya 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 Lanjut aja ya Proses Tabayun Pada Tanggal Pada Rabu Tanggal 3 April 2018 Saksi Dihadirkan Dan Mereka Terus Terang Sudah Memiliki Pemahaman Yang Berbeda Di Antaranya Ada Empat Satu Membolehkan Makmum Di Belakang Orang Yang Bukan Jamaah Kalau kita Balik Berarti Golongan Ini Tidak Membolehkan Makmum Di Luar Jamaah Dua Membolehkan Nikah Dengan Orang Luar Jamaah Kalau kita Balik Berarti Golongan Ini Tidak Memperbolehkan Menikah Dengan Orang Luar Jamaah Bahkan Dukumi Zina C Walaupun Bukan Jamaah Tetap Dapat Warisan Secara Faroid Berarti Golongan Ini Ada Di Balik Berarti Golongan Ini Orang Yang Tidak Jamaah Tidak Akan Mendapatkan Faroid Sudah Jelas Dianggap Kafir Kemudian Yang Yang Terakhir Jamaah Bagian Dari Mu'amalah Bukan Akidah Berarti Golongan Ini Menganggap Bahwa Sebuah Perkumpulan Jamaah Perkumpulan Yang Beramir Bertuat Dimasukkan Dalam Akidah Padahal Ma'ruf Akidah Itu Rukun Iman Rukun Isam Itu Ada Sudah Jelas Nah Berarti Tiga Empat Poin Ini Yang Menurut Pandangan Jokam Adalah Berselisih Dengan Pemahamannya Sehingga Kesimpulan Sudah Dikitahui Adanya Penyimpangan Dari Mereka Maka Keimaman Pemimpin Sudah Tabayun Berkali-kali Tapi Tidak Ada Maklumat Untuk Mereka Maklumat Tiga Puluh Adalah Untuk Menjaga Dan Memangkali Jamaah Dan Pengaruh Mereka Yang Tidak Sesuai Dengan Quran Hadis Menurut Jokam Bagaimana Mungkin Seorang Ulama Seorang Ulama Yang Jumlahnya Tiga Yang Jelas Dia Disekolahkan Di Mekah Dan Pulang Lama Di Sana Lalu Dihukumi Oleh Orang Orang Awam Di rumah Orang Orang Yang Tidak Pernah Belajar Di Luar Negeri Di Arab Tidak Bisa Bahasa Arab Hanya Menulis Makna Lalu Menghukumi Ulama Ulama Itu Sesat Padahal Bukan Ulama Itu Saja Artinya Ulama Ulama Selain Jokam Menghukumi Jokam Juga Salah Bagaimana Mungkin Terita-terita Donga Yang Seperti Ini Hanyalah Untuk Memagari Orang Orang Yang Tersangkut Subhat Namun Dia Masih Menyalahkan Siasat Kepengaturan Keimaman Tapi Tetap Tersangkut Subhat Oke Seolah Demikian Dari Saya Selamat Kasehat Selamat 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 Alhamdulillah Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Al-Quran Kujam Al-Quran 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 Sampai jumpa.